Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan Bagi setiap kita pencinta Klavos Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau baik bagi kami Kami siap mendengarkan firmanmu Dan kami rindu firmanmu Akan benar-benar tertanam dalam hidup kami Roh Kudus tolong kami, mampukan kami Untuk menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami Amin Bagian kebenaran firman Tuhan Kita promo pada pasalnya yang ke-8 Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 Demikian bunyi firman Tuhan Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup Dan damai sejahtera Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah Hal ini memang tidak mungkin baginya Mereka yang hidup dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Pemirsa klavos yang diberkati oleh Tuhan Hidup itu adalah pilihan Ketika kita memilih yang baik Maka yang baik itu akan kita miliki dalam hidup kita Tapi sebaliknya ketika kita memilih yang tidak baik Maka yang tidak baik itu akan menjadi bagian hidup kita Oleh karena itu Karena hidup itu pilihan Marilah kita belajar Untuk memilih apa yang baik menjadi bagian hidup kita Dan apa yang tidak harus kita miliki dalam hidup kita Belajar lewat firman Tuhan dikatakan Pada ayatnya yang kelima dikatakan Sebab mereka yang hidup menurut daging Memikirkan hal-hal yang dari daging Mereka yang hidup menurut roh Memikirkan hal-hal yang dari roh Pertanyaannya Apa yang sekarang saudara dan saya hidupi di dalam hidup kita Apakah kita hidup menurut daging Ataukah kita hidup menurut roh Firman Tuhan berkata Orang yang hidupnya menurut daging Maka maut itu akan menjadi bagian hidupnya Tetapi dikatakan mereka yang hidup menurut roh Maka mereka akan mengalami hidup yang penuh Dengan damai sejahtera Nah kalau ayat ini saja sudah berkata kepada kita demikian Maka marilah kita belajar Untuk hidup di dalam roh Hidup di dalam roh itu bukan berarti Saudara dan saya Harus roh kita harus keluar Dan gentayangan Dan tubuh kita tetap ada Tetapi yang dimaksudkan hidup di dalam roh adalah Bagaimana kita membangun kesadaran kita Kalau kita manusia adalah makhluk roh Yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh Kita manusia adalah makhluk roh Bukan makhluk tubuh Karena tubuh kita besok kalau mati Kita akan kembali ke tanah Karena tubuh kita berasal dari tanah Tapi roh kita berasal dari Allah Maka dia akan kembali kepada Allah Nah oleh karena itu Kita harus hidup di dalam roh Manusia itu kuat karena rohnya Nah bukan karena tubuhnya Tubuh kita boleh mengalami masalah Karena kecelakaan Boleh mengalami masalah karena sakit penyakit Boleh mengalami keterbatasan Karena ada banyak hal yang bisa menyerang Tubuh kita tidak berfungsi Tetapi kalau roh kita itu tetap strong di dalam Tuhan Maka tubuh kita yang terbatas ini akan selesai Tubuh kita ini akan tetap memiliki fungsi yang baik Kalau roh kita itu selalu memiliki kehidupan yang baik Nah oleh karena itu marilah kita belajar hidup di dalam roh Karena hidup di dalam roh itu Akan membuat hidup kita mengalami damai sejahtera dan sukacita Ayatnya yang ketujuh Dikatakan mereka yang hidup di dalam daging Tidak mungkin berkenan kepada Allah Dan mereka adalah seterunya Allah Nah oleh karena itu Mari kita belajar untuk hidup di dalam roh Jangan kita hidup di dalam daging Contoh saudara hidup di dalam daging Kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19-21 Keinginan daging adalah kemabukan, pesta pora, kedengkian, iri hati dan lain sebagainya Itu adalah keinginan-keinginan daging Tetapi keinginan roh adalah damai sejahtera dan sukacita Nah mari kita hidup di dalam keinginan roh Bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup di dalam keinginan roh Yang harus saudara bangun dalam hidup saudara adalah yang pertama Marilah kita hidup bangun kesadaran kita Kalau kita manusia adalah makhluk roh Kita bukan makhluk tubuh Kita bukan makhluk jiwa Karena saya adalah makhluk roh Maka saya harus memberi makan roh saya Makanan roh saya adalah firman Nah oleh karena itu Kalau kita terus memberi makan makanan roh kita Yaitu firman Tuhan Maka roh kita akan memiliki kekuatan Jangan jadi orang Kristen yang tidak suka untuk mendengarkan firman Tuhan Karena ketika engkau tidak suka mendengarkan firman Tuhan Maka tandanya engkau tidak memberi makan rohmu Maka rohmu itu akan menjadi lemah Ingat firman itu bukan makanan akal kita Tapi firman itu adalah makanan roh kita Mari kita bangun kehidupan roh kita Dewasakan roh kita dengan memberi makan firman Ingat Daud itu kuat karena rohnya Dia bisa mengalami kemenangan karena rohnya Yosua bisa mengalami kemenangan dalam kehidupannya Karena rohnya Nah oleh karena itu ingat saudara dan saya adalah makhluk roh Bangun kesadaran kita Kita adalah makhluk roh Maka kita harus terus memberi makan roh kita Dengan terus memberi makan roh kita Dengan firman-firman Tuhan Maka kita akan menjadi kuat Kita akan menjadi orang-orang yang mampu hidup Berjalan di dalam roh Yang kedua bagaimana caranya Supaya kita bisa hidup di dalam roh Yang harus saudara dan saya lakukan adalah Ketika kita punya kesadaran Kita adalah makhluk roh Kita memberi makan roh kita Dan yang kedua yang harus kita lakukan adalah Berjalan seperti apa kata firman Tuhan yang kita dengar Apa yang kita dengarkan Lakukanlah perjalanan kehidupan kita itu Akurat hidup di dalam apa kata firman Tuhan Dengan menjaga langkah hidup kita Keakuratan hidup kita Seperti apa kata firman Tuhan yang kita dengar Maka kita akan mampu hidup di dalam roh Yang ketiga Yang harus saudara dan saya lakukan adalah Bagaimana kita menjaga hati kita Hati kita harus dijaga Seperti apa kata firman Tuhan Karena firman Tuhan berkata Dari hati terpancar kehidupan Kalau kita bisa menjaga hati kita Maka kita pasti akan dapat hidup di dalam roh Jangan isi hati kita dengan sampah Seperti simpan iri hati Simpan yang tidak senang dengan orang Kita menyimpan berbagai macam hal dalam hidup kita Hendaklah itu tidak boleh kita simpan Yang kita simpan adalah firman Tuhan Karena hati kita adalah tempat di mana firman itu berdiam Kalau kita bisa menyimpan firman dalam hati kita Maka saya percaya kita akan mampu hidup di dalam roh Oleh karena itu pemisah klavus yang diberkati Tuhan Bangun hidup saudara Hiduplah di dalam roh Dengan hidup di dalam roh Membangun kehidupan di dalam roh Itulah yang membuat Kita akan mengalami kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita Kita mampu mengubah setiap situasi-situasi sulit yang ada dalam hidup kita Dan yang berikutnya Kita akan dapat diberikan hikmat daripada Tuhan Untuk menjalani hari-hari hidup kita Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita Firman yang jadi berkat bagi kita semua Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih kami sudah mendengarkan firmanmu Roh Kudus mampukanlah kami untuk melakukan apa kata firman Tuhan Kami ingin hidup di dalam roh Biarlah Roh Kudus mampukan kami Agar kami dapat membangun perjalanan hidup kami Hidup di dalam roh Inilah kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua Tuhan berkati kita semua